Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah SWT Nikmat kesehatan, nikmat bernafas, nikmat melihat alam semesta Semoga semakin membuat kita beriman, bertauhid, bertakwa kepada Allah SWT Sama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik Kali ini kita akan membahas mana yang lebih menakutkan antara hantu atau manusia Jadi tema kali ini memang sedikit unik Sebelum saya melanjutkan video ini Jangan lupa anda dukung dan bantu mengembangkan channel saya ini Dengan mengklik lambang merah yang tulisannya subscribe Supaya anda mendapatkan update ilmu-ilmu dan info-info terbaru Tentang hal-hal yang jarang dibahas di Nusantara Tentang ilmu kebatinan, ilmu vibrasi diri dengan alam semesta Dan menyakut ilmu benda-benda bertuah Jadi karakter yang kita biasa kenal dalam dunia metafisik Atau khususnya tentang hal-hal gaib Yaitu melihat sesosok atau penampakan atau jenis-jenis mahluk astral Baik itu seperti pocong, kuntilanak, genderuot, uyul Atau hal-hal lainnya yang biasa membuat orang ketika mendengar itu atau melihat itu ketakutan Tapi sebenarnya karakter dasar dari mahluk-mahluk atau asyuala Atau jin-jin pengganggu ini sebenarnya hanya sosok tampilan saja Itu tidak akan mampu membunuh anda Ataukah menyakit anda Ataukah datang langsung ke depan anda Untuk mencelakai anda secara fisik Jadi jin-jin asyuala ini Kalangan penyihir dari bangsa jin ini Ini sangat mengetahui Energi ataukah kekuatan diri kita Jadi dia sangat tahu kondisi lemah dan tidaknya dari tubuh seseorang manusia Oleh karena itu kalau anda mau berpergian jauh Ataukah mau melakukan ritual-ritual Ataukah mau melakukan hal-hal yang menyangkut tentang Hal-hal metafisik Baiknya anda kuatkan diri anda dulu Dengan memfitkan badan Atau mengkonsumsi makanan yang cukup Sehingga anda tidak lemah kondisi badan anda Jadi sebenarnya jin-jin ini Dia sangat tahu ya Sangat mampu meradar badan kita Baik kondisi kita lemes Ataukah galau akan pikiran Ataukah kondisi badan yang benar-benar tidak fit Sehingga disanalah akan ada kesempatan untuk dia Untuk istilahnya itu nempel ya Sehingga kita kadang kalau pulang itu Melewati suatu tempat kita merasa berat Seperti ditindih Nah itu salah satu gangguan jin Biasanya kalau orang sangat kelaparan Ataukah melewati sesuatu tempat yang Sedikit banyak kebun atau kasram Itu biasanya ketempelan karena fit badannya Yang kedua dari pola pikir Jadi pola pikir kita ketika mensugestikan diri Tentang hal-hal yang menakutkan Khususnya seperti Hantu atau kajin Atau kakuntilanak dan sebagainya Itu akan sangat berpengaruh Anda cepat kena atau tidaknya Oleh gangguan dari jin ini Atau menunjukkan dirinya Karena dia tahu kondisi-kondisi anda Yang dimana anda akan sangat merasa takut Cara menghadapi kondisi seperti ini adalah Dengan anda menggantikan mindset Ataukah pikiran anda yang menakutkan Contoh Anda bisa ganti dengan Memikirkan film-film lucu Ataukah anda bisa mengganti dengan Memikirkan hal-hal yang Membuat anda ketawa terus Ataukah seperti lagu Ataukah hal-hal yang mengingatkan anda Akan kejadian-kejadian lucu Sehingga mindset ketakutan yang anda bawa Ketika melewati suatu tempat Itu berganti dengan hal yang menyenangkan Sehingga aura ketakutan anda itu Tidak terlihat atau berganti Yang dilihat oleh Para-para jin ini Dan Kenapa saya membuat tema video yang judulnya Yang mana lebih berbahaya antara jin Pengganggu Ataukah manusia Jadi Sebenarnya Belum tentu ya Jin-jin kalangan Yang mengganggu ini Ataukah yang hanya menunjukkan dirinya Itu merupakan Hantu-hantu yang Sifatnya Sangat jahat ya Karena banyak di video-video Indigo-indigo yang menceritakan Kejadian apa adanya yang dia alami Banyak yang Menyatakan bahwa Hantu-hantu seperti itu Kadang tidak semuanya Menakutkan atau jahat Malah dia selalu menemani Ataukah mengajak ngobrol Karena tampilannya saja yang seram ya Dan dia biasanya pun tidak Tidak mendekati dengan Mencepik langsung Ataukah dengan Mengganggu kita langsung Atau mengukul Tapi Dengan menunjukkan wujudnya saja Ada beberapa yang Kalau terlalu kesal Tempatnya diganggu Itu menunjukkan eksistensinya Dengan melempar barang Atau mengukul seseorang tersebut Tapi itu karena diganggu Jadi Kalau manusia Manusia yang jahat Ataukah Seperti Pembegal-pembegal Ataukah orang-orang yang Sudah terbiasa melakukan Kejahatan dalam hidupnya Itu jelas Manusia lebih Menakutkan ya Karena di kisah-kisah Pembantaian Ataukah perampokan Itu Si perampok ini langsung Tanpa Negosiasi panjang Langsung Menebas Ataukah Memotong Atau membunuh Para korban Ataukah begal-begal ini Tidak segan Untuk membacok Orang-orang yang Menjadi targetnya Dan biasa Kalangan orang-orang jahat Seperti ini Itu Kalau dibandingkan dengan Makhluk-makhluk jin Seperti itu Itu jauh lebih berbahaya Karena Lebih baik kita melihat jin Daripada kita dihadang begal Bahasa seperti itu Karena Paling itu hanya membuat kita takut Dan trauma sementara Tapi kalau Dari manusia yang memiliki Napsu ke dunia yang tinggi Yang tidak terkontrol Yang napsunya Dia sudah tidak fikir halal haram Maka itu akan lebih berbahaya Karena bisa menyakiti fisik langsung Bahkan membunuh kita Ya Dan Ya lebih bahaya lagi Orang-orang yang berdasi Tapi mengkorupsikan Uang negara Sampai bertriliunan Triliunan rupiah ya Sehingga orang-orang yang Banyak masyarakat kita Yang sudah kuliah Sekolah Tidak mendapatkan pekerjaan Karena Jahatnya Orang-orang berdasi Yang mengatasnamakan Dasi Dan jabatannya Untuk mengkorupsikan Uang negara Ya Jadi Jin-jin yang seperti ini Sebenarnya Kalau dari kisah-kisah indigo Yang saya sudah Baca dan tonton Dan pelajari Ternyata memang Semuanya Mereka itu Tidak sejahat Yang seperti kalian kira Cuman Paling kita Kadang-kadang Dibuat kaget Sama mereka Tapi jahat Kondisi seperti Yang anda pikirkan Dalam video-video Film-film Itu sebenarnya Bullshit belaka Padahal aslinya Tidak seperti itu Mereka hanya Wajahnya saja Atau tampakannya yang seram Tapi untuk Kesejatian benarnya itu Dari teman-teman Banyak nusantara yang indigo Bahwa Mereka itu tidak Tidak menyakiti Sebenarnya Kalau tidak diganggu ya Bahkan bisa diajak Komunikasi Ngobrol Bahkan Apa Dikasih Kita bersama dia Itu bisa saling Kasih tahu Informasi satu sama lain Cuman kita sudah Ter-brainwash Oleh video-video Film-film yang ada Di nusantara ini Contohnya film-film Seperti beranak dalam Kubur Dalipocong perawan Dan sebagainya Itu membuat Image mereka ini Sangat di Kesampingkan Padahal mereka-mereka ini Tidak jahat-jahat Seperti kisah cerita Yang dalam film-film Malah lebih jahat Manusia Yang sudah Dirinya itu Dikuasai oleh Nafsu Lawamah Yang selalu Mencari untung Tanpa melihat Halal-haramnya Jadi di kesempatan kali ini Saya menjelaskan Kepada anda Bahwa Makhluk-makhluk Astral ini Sebenarnya Tidak sekejam Atau tidak sejahat Yang anda fikirkan Mereka hanya Tampilan wajah saja Yang seram Dan Mereka banyak Yang baik Ada yang jahat juga Dan sebagainya Cuman tidak sejahat Seperti manusia Ini sendiri Yang ketika Sudah dikuasai Nafsu-nafsu Yang Jahat Sehingga Tidak mau tahu Membunuh orang Atau membegal orang Merampok orang Menyakiti orang Ataukah Melakukan hal-hal Yang merugikan Masyarakat Bangsa dan negara Bahkan Saking kejamnya Manusia ini Membakar hutan Sampai hutan pun Satu Tempat yang Sampai berhektar-hektar Habis Ataukah Membunuh-membunuh Hewan di laut Dengan mengebom Dan menghancurkan Itu jauh lebih Jahat daripada Makhluk-makhluk Astral yang sering Kita lihat Dan tidak Seperti film-film Yang Anda Tonton di TV Tidak seperti itu Aslinya Tidak Mengganggu Sextrim itu Kecuali jin itu Adalah kiriman Yang melakukan Perjanjian Dengan seorang Dukun Yang ditugaskan Untuk Menyakiti Atau merugikan Sekeluarga Atau Seseorang Yang diniatkan Itu adalah Jin-jin kelas Kelas-kelas Kedikjayaan Atau Kelas-kelas Penyihir jahat juga Jadi mereka pun Punya tingkatan Jin-jin kalangan Yang sering kita lihat Itu sebenarnya Hanya menunjukkan Saja dirinya Menunjukkan Eksistensinya Dan itu pun Tidak Sejahat Yang Anda kira Jadi seperti itu Penjelasannya Saya menjelaskan Di video kali ini Bahwa mereka itu Sebenarnya Tidak sejahat Yang Anda pikirkan Seperti di video-video Malah yang lebih jahat Itu adalah Manusia ini Sendiri yang dikuasai Oleh nafsu-nafsu Jahat Atau nafsu-nafsu Lawamah Yang sudah Tidak memikir Baik dan buruk Yang penting Mendapatkan Kepuasan Dan kekayaan Seperti itu ya Dan Untuk menghindarkan diri pun Dari hal-hal yang seperti itu Saratnya Yang terdasar Untuk Anda waspada Yaitu Anda Dengan melakukan Di badan Anda itu Anda harus fit Ataukah seger Atau makan Makanan yang Membuat cukup Anda kuat Sehingga mereka tidak Bisa mengganggu Karena dia tahu Kondisi baik Ataukah sakit Anda Dan Anda bisa melakukan Juga menghindari Atau mengusir Dengan membaca Di rumah-rumah Kalau Anda sering Kena gangguan Membaca Al-Al-Baqarah Satu surah full Dan ayat Surah Al-Falak Tiga kali Ya itu Sangat ampuh Untuk Menghilangkan Gangguan Jin-jin kafir Bahkan Rasulullah pun Mengatakan Jangan kita bunuh Kalau Dia berada Di lubang-lubang Saluran air Tempat tinggalnya Atau di kamar mandi Kita dilarang Membuang air panas Karena kita menghargai Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala juga Dan Semoga video ini Berkah bermanfaat Menjadikan informasi Buat Anda Bahwa mereka ini Tidak sejahat Yang Anda kira Saya tidak mendukung mereka Ataukah Mengatakan mereka baik Tapi tidak sejahat Seperti gambaran-gambaran Di video-video Film-film Misteri Yang dibuat Di Nusantara ini Semoga video ini Berkah bermanfaat Dan Pesan buat teman-teman Yang melakukan Meditasi Baik zikir nafas Ataukah zikir Membuka cakra Itu syarat Yang pertama Anda harus lakukan Adalah badan Anda Harus fit Dan segar Atau Pikiran tenang Jangan sampai Pikiran banyak Atau badan kondisi Tidak enak Maka itu akan Banyak gangguan Ketika Anda melakukan Zikir meditasi Sebelum-sebelumnya Yang saya bikin Di video-video Yang agak Udah lama Anda bisa geser Di wall-wall Yang Banyak penghar Yang menanyakan Gimana cara Membuka mata batin Atau zikirnya Gimana Itu padahal Saya sudah buat Dengan Bacaan-bacaan Yang lengkap Dan tata caranya Lengkap Dan syarat-syaratnya Dan pit Harus badan Anda Seperti itu penjelasannya Apabila ada salah kata Itu dari kebodohan Saya sendiri Apabila ada benarnya Itu datangnya dari Allah Ini dengan like dan subscribe Wabillahi taufiq wal hidayat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh